It's Moji Halo Moji, good morning Pesenam Carlos Yulo menjadi pahlawan Filipina di Olimpiade Paris 2024 Ia sudah menyumbangkan dua medali emas sekaligus jadi atlet Filipina dan ASEAN pertama yang melakukannya Emas pertama didapat di nomor 6 lantai putra lalu ia kembali merebut emas di nomor 6 volt putra Nah, semoga Indonesia bisa segera mendapatkan medali emas juga ya Moji Badi Sama saya Notvidadi dan inilah Moji Sports lengkapnya Kita ke informasi pertama Moji Badi Pelatih Manchester City Pep Guardiola secara tersirat telah memberi keputusan terkait masa depan Julian Alvarez di squad The Citizens Sang pelatih mengisyaratkan bahwa Alvarez akan bertahan di Etihad Stadium Spekulasi terkait masa depan Mark Gwehi memasuki babak baru nih Moji Badi Sang back dikabarkan akan meninggalkan Crystal Palace untuk bergabung dengan salah satu klub top Premier League yakni Newcastle United Kita beralih ke informasi berikutnya Negosiasi antara AC Milan dengan Tottenham Hotspur untuk transfer Eberson Royal dilaporkan kini sudah memasuki tahap final Pelatih Tiago Motta mengonfirmasi bahwa ada tiga pemain yang akan diusir dari squad Juventus musim 2024-2025 dan satu dari tiga pemain tersebut adalah penyerang Federico Chiesa Luka Modric akan menjalani musim ke-13-nya bersama Real Madrid di musim 2024-2025 Meski sudah mulai berumur dan jarang mendapatkan menit berbain di musim lalu ia diprediksi akan sering berbain di musim depan dengan status kapten yang saat ini dipegangnya Selanjutnya kita beralih ke sepak bola dalam negeri klub juara Real Liga 1 musim lalu Persib Bandung resmi meluncurkan jersi terbarunya untuk mengawali musim 2024-2025 dan jersi terbaru Persib kali ini memiliki banyak arti dalam sejarah Maung Bandung Persibaya Surabaya sukses mengalahkan Persib Kediri 2-0 dalam laga uji coba Super Derby Jawa Timur laga uji coba kali ini dilaksanakan sebagai persiapan kedua klub dalam hadapi Real Liga 1 musim 2024-2025 Jangan doakan pertandingan Civil League 2024 Women putaran kedua mulai 9 Agustus 2024 pastinya live and eksklusif hanya di Moji dan juga video Dan Moji Badi jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar Olympia de Paris 2024 Moji Sport segera kembali Jadikan investasi lebih mudah dengan Wondar by Badi Kembali lagi di Moji Sport Moji Badi asa Indonesia untuk meraih medali dari cabang olahraga panjat tebing masih terjaga Desak Maderita Kusubadewi dan Raja Salsabila secara dramatis melenggang ke babak 8 besar di nomor Speed Olympia de Paris 2024 Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis Victor Axelsen sukses mempertahankan medali emas di cabang Tunggal Putra Usai mengalahkan perlawanan Kun Lafut Fititsar Sementara An Seyong juga berhasil beraih medali emas di nomor Tunggal Putri Usai menang atas wakil Tiongkok He Ping Chow Dan yang tak kalah membanggakan di Moji Badi Wakil Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung Berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia Kita ke Voli Putri Dari laga terakhir fase grup Pul B Berhasil harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan Melawan Polandia berhasil mampu menang 3 set langsung Babak perempat final Voli Putra Olimpiade 2024 telah dimulai 3 negara telah memastikan diri lolos ke semifinal Voli Putra Olimpiade Paris 2024 Dan rumah Perancis sukses menaklukkan Jerman melalui pertarungan ketat 5 set Sementara Polandia berhasil mematahkan kutukan perempat final Usai mengalahkan Slovenia Yang Moji Badi sejarah kembali terukir di Olimpiade Paris 2024 Kali ini dari cabang olahraga basket putri Nigeria menorehkan prestasi menjadi negara Afrika pertama Yang berhasil melangkah ke babak perempat final Usai mengalahkan Kanada dengan skor ketat 79-70 Sementara itu final ideal berpotensi terjadi Dalam cabar basket putra Olimpiade Paris 2024 Tim unggulan saat ini yakni Amerika Serikat dan Jerman Berada di sisi yang berlawanan Sehingga jika mereka mampu mengalahkan lawan-lawannya Di perempat final dan semifinal Maka keduanya akan bersuah di Partai Pamungkas Petinju dari Al-Jazair Iman Khalif dipastikan Meraih medali di Olimpiade Paris 2024 Usai menuai sorotan tajam tentang gendernya Khalif melangkah ke semifinal setelah menaklukkan Petinju Hungaria dalam pertandingan perempat final Kelas 66 kg Yang Moji Badi setelah mendapatkan medali perunggu Indonesia terus berupaya menambah pundi-pundi medali Di Olimpiade Paris 2024 Atlet mana suajakah yang akan berlagak hari ini? Berikut laporan dari Glenn Joshua dari Paris Perancis Temu Jebadi Indonesia masih tertahan Di peringkat 66 dengan raihan satu perunggu Dan berikut perolehan medali sementara Di Olimpiade Paris 2024 Hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Jangan lewatkan pertandingan Civil League 2024 Women Putaran kedua mulai 9 Agustus 2024 Pastinya live and eksklusif Hanya di Moji dan juga video Dan Moji Badi jangan beranjak terlebih dahulu Kami masih memiliki informasi menarik lainnya Dari dunia olahraga Tetaplah bersama kami di Moji Sport Jadikan investasi lebih mudah Dengan Wonder by Benny Tetaplah bersama kami di Moji Sport Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport Indonesia meraih hasil minor di Ajang Civil League 2024 Women Mengalami 3 kekalahan Kini Pegawati Hangesri dan kawan-kawan harus bersiap menghadapi putaran kedua Demi hasil yang lebih baik Patung baru Kobe Bryant dan putrinya Gianna Diresmikan Los Angeles Lakers di luar Crypto.com Arena Ini adalah patung kedua Bryant yang diluncurkan untuk mengenang sang legenda Yang meninggal dalam kecelakaan helikopter 2020 silam Ya Moji Badi saksikan pertandingan Civil League 2024 Women Putaran kedua mulai 9 Agustus 2024 Pastinya live dan eksklusif hanya di Moji dan juga video Dan Moji Badi jangan lewatkan pertandingan bola Ayo dukung Timnas Bola Foli Indonesia dalam Civil League 2024 Women Indonesia vs Vietnam Jumat 9 Agustus pukul 14.30 Live dan eksklusif Demoji dan video Civil League 2024 Women Thailand vs Philippines Jumat 9 Agustus pukul 17.30 Live dan eksklusif Demoji dan video Dan Moji Badi jangan lewatkan pertandingan bola Foli Putri Olimpiade Paris 2024 Yang kini sudah memasuki babak perempat final Hari ini mulai pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat Live dan eksklusif Demoji dan juga video Dan yang gak boleh terlewat nih Moji Badi Dukung perjuangan dua atlet panjat tebing Indonesia Rahmat Adi Mulyono dan Fedrik Leonardo Yang akan berlagak di nomor Man Speed Saksikan pertandingannya Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat Live dan eksklusif Hanya Demoji Dan Moji Badi usai sudah jumpa kita Dalam Moji Sport kali ini Saya Don Vidyadi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya Tentunya hanya Demoji Seru banget It's Moji It's Moji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!